Seperti yang kita ketahui di Jujutsu Kaisen Season 2, Gator sendiri adalah sahabat dekatnya Gojo ketika dia masih sekolah di Jujutsu. Bahkan Gojo dan Gator kelihatan akrab banget ya. Tapi kenapa kok bisa Gator menjadi vilain? Ya kita tahu kan Gator jadi vilain pas di Jujutsu Kaisen Season 1 dan di movie-nya. Padahal visi misi Gator awalnya adalah melindungi manusia yang non-Jujutsu. Karena manusia yang non-Jujutsu dianggap makhluk yang lemah dan Jujutsu adalah orang yang kuat. Jadi ada rahasan kenapa para Jujutsu harus melindunginya. Nah sebelum masuk kebobasannya, aku ingatin video ini mengandung spoiler. Jadi yang gak suka spoiler, skip aja videonya oke. Yang kita lihat di Jujutsu Kaisen Movie, di kepalanya Gator gak ada bekas dietanya. Sedangkan di Jujutsu Kaisen Season 1 ada bekas dietanya. Nah kalau ada bekas dietanya, tandanya tubuh Gator itu diambil ahli sama Kenjaku. Ketika Gator mati di Jujutsu Kaisen Movie, disitu tubuh Gator dibiarin aja sama Gojo. Dan itu kesalahan besar banget karena tubuhnya Gator diambil ahli sama Kenjaku. Nah disini banyak yang ngira kalau alasan Gator menjadi vilain karena udah Kenjaku. Padahal kita lihat sendiri kalau Gator udah jadi vilain sebelum ada bekas dietanya. Jadi alasan kenapa Gator menjadi vilain karena idealismenya sendiri yang agak belok. Disini di chapter 76-78, pesimisnya Gator berubah ketika Gator gagal menyelamatkan Riko. Apalagi dia mengetahui juga kalau para Jujutsu gak dianggap, gak dihargai gitu sama manusia. Dan bisa aja manusia lemah itu melakukan hal jahat. Lalu si Gator diskusilah sama Yuki bagaimana cara mengurangi makhluk kutukan. Tapi Gator mikirnya cara mengurangi makhluk kutukan adalah mengurangi populasi manusia yang gak bisa menggunakan teknik Jujutsu. Dan menganggap juga kalau sumber adanya kutukan karena manusia gak bisa menggunakan teknik Jujutsu. Jadi si Gator semakin belok dari situ. Dan Gator semakin yakin ketika dia melihat para Jujutsu kejargai, disiksa, dan dimanfaatin. Pisi-pisi Gator pun berubah menjadi melindungi yang kuat memutuskan untuk melakukan tujuannya itu. Jadi itulah alasan kenapa Gator menjadi jahat. Jika kalian suka sama kutukan aku, di follow ya. Dan di like juga, karena di sini ini akan membahas seputar anime lainnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.